assalamualaikum semuanya semoga sehat ya semua dan dilimpahi rezeki yang barokah amin sekarang mama mau masak tahu sama tempe disantenin bahan utamanya udah pasti ada tempe diberi satu batang sama tahunya satu bungkus bumbu yang kita persiapkan serai cabe lima biji temiri empat bawang merahnya kira-kira lima siung bawang putihnya lima siung ada juga ketumbar tapi yang ini nanti kita iris-iris cabai hijau sama merah buat taburin di atas setelah disajikan sekarang langkah selanjutnya kita merebus tahunya dulu kita rebus tahunya supaya tidak asem buat merebus tahunya kita masukkan daun salam kira-kira tiga-tiga lembar lekuas 1 cm taruh 3 serehnya satu batang fungsinya dia biar wangi biar sedap nanti tahunya 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 agak asem jadi kita rebus dulu dan baru aparta biar enak nanti kita itu kira-kira tiga menit dari mendidih bisa kita angkat sekarang kita tutup dulu untuk mendukung channel ini supaya cepat berkembang jangan lupa ya di like di subscribe karena subscribe itu gratis loh dan komen juga klik tombol loncengnya biar dapat notifikasi atau video terbatu dari saya ya sekarang kita lanjut motong-motong tempenya tempenya kita potong seperti ini tempenya kita habiskan satu batang satu batang tadi dibeli 5.000 rupiah tempenya sudah selesai tempenya nanti kita goreng sekarang bawang putih bawang merah kita blend mirip juga di blender cabai 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 lumbar bulat kita blender sekalian sama cadenya sekarang kita lihat tahu yang Kak tadi kita rebus kira-kira 3 menitannya dari air mendidih sudah bisa kita buka kita tiriskan melunuh tahunya sekarang kita tempenya kita goreng kita goreng tempenya sampai setengah matang tempenya sudah setengah matang dan sudah bisa kita angkat sekarang kita memis bubuk selamat menikmati ini ada tunyip bubuk tapi tidak diblender lantaran tunyipnya bubuk semakin tostet kita masukkan ini serai kita masukkan baun salam ini ada 3 lembar kita masukkan air kita kira 500 ml kita masukkan tempenya kita masukkan taunnya sekalian kita tunggu sampai membedih kita tambahkan penyedapnya ada kalung jamur satu sendok makan penyedapnya apa aja boleh ya mustasa muadzina moto masalah boleh garamnya kira-kira satu sendok teh dan kita masukkan juga santan mama pakai satu bungkus santan sasa kita masukkan sebentar nah coba aduk-aduk terus supaya santannya enggak pecah tahu yang dimasak mama ini enak pastinya lebih enak makan tahu daripada makan makan daging makan tahu terasa daging kita tunggu sampai mendidih ya sekarang kita miris cabai hijau udah mau mateng cabai hijau kita ceburin aja ke dalam kita masukkan cabai hijau 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 mau mateng cabai hijau kita coba sedap sudah pas sudah bisa kita assajikan Sekarang siap kita sajikan Masak tahu sama tempe Disantenin Pasti enak Sekarang sudah matang Tempe tahu yang disantenin Yang baru mampir di channel Mam Ami Jangan lupa di like, di subscribe ya Dan like juga tombol loncengnya di klik Biar dapat notifikasi atau video terbaru dari saya Assalamualaikum